dendam sedikit-sedikit langsung dicelupkan ke tepung ini air putih biasa mas? campur bumbu telur mas oh ada bumbunya jadi ada bumbunya ada telurnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel youtube momon vlog mag hari ini mas momon lagi ada di kidul alun-alun ponorogo tepatnya di ini ada penjual KFC atau ayam fresh chicken ya di perempatan kidul alun ponorogo ini proses pembuatannya ini tadi sudah ngobrol dan mas momon sudah izin alhamdulillah diizini untuk membuat video disini jadi asmone masnya ini mas yuli dalam ipun tajuk ponorogo tajuk itu perempatan jeruk sing oke perempatan jeruk sing ke timur itu tajuk daerah milik kok ada bos ayam pak dan Jakarta dan pulau gadung pulau gadung ini tumut yang tajuk nah ini ya ini proses pembuatan ayam fresh chicken wah ini gorengnya sekali goreng berapa potong pak harganya berapaan ini harganya 4.000 5.600 oke jadi ada varian harga ya ada mulai 4.000 5.000 6.000 jadi buat penonton setia mas momon vlogmex kokohnya naik wilayah porogo kota udah pasti udah pernah pasti ngicipi presikernya mas yuli ini nah ini ini wajannya ukuran berapa ini 28 wow ini wajan terbesar yang pernah mas momon lihat beneran jadi jualan ayam fresh chicken wajannya besar ya baru kali ini mas momon konten ini 28 ukurannya sekali goreng 36 wah minyaknya berapa liter nih mas banyak ya 10 liter ya teman lebih wow 10 liter lebih bos sekali goreng nah ini proses pembuatannya kita intip cara bikin kfc ala mas yuli dari porogo sambil ngobrol buat nop-nop mas ya ini jualan fresh chicken disini udah berapa tahun mas udah lama udah lama dari pujang dari pujang ini tahun 2006 2009 masya Allah ini fresh chicken tertua ini jadi penjualan fresh chicken tertua jadi 96 kalau gak 99 mas ya pokoknya 98 oh 98 wah ini mas momonnya belum lahir loh mas momon kelahiran 95 jadi aku sih ubrak-ubruk alah alah saya umbel-umbelan jadi jualannya mas yuli sejak tahun 2 eh 9 6 9 tujuanan ya pak ya sekitar segitu wah ini penjual fresh chicken tertua di porogo wow mantap ini 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 ayam fresh chickennya wow nanti kita review rasanya seperti apa pokoknya ojo lali ya ojo lali komen kalau wilayah porogo kesini ya wilayah porogo udah pasti pernah beli fresh chicken disini karena jualannya sejak tahun 2000 eh sejak tahun 96 lah 96 wow ini lah mantap ini dengan mas yuli dari tajuk alhamdulillah dijinningonten hari ini alhamdulillah sehari berapa kilo ayam 40an 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 ayam jualan di idul lalun-lalun ada perempatan pertama mas ya perempatan pertama pojoan ini namanya mas yuli ini pertama legendarisnya fresh chicken porogo ini mas yuli jualan sejak tahun 96 ini loh wow mantap jadi dulu pernah ngajari orang-orang bikin fresh chicken pernah pernah banyak yang belajar disini mantap ini ada pembeli jadi bukanya setengah empatan pak ya dah mateng setengah empat sudah mateng ini baru mentas pembeli sudah banyak yang hadir yang datang jadi sering mas mon liwat sini dan ruwami dan alhamdulillah hari ini baru keturutan mas mon bisa bikin konten di tempat jualannya mas juli alhamdulillah diizinkan konten alhamdulillah sehari empat puluh kilo mantap pokoknya ngeri ya oke pembeli sudah datang baru mentas yang beli sudah banyak saya wajib ke sini ya beli fresh chickennya masih yuli dari ponorgo depannya dari tajuk juru sing oke ya ini ya review dulu nanti kita video lagi proses pembuatannya fresh chicken ala mas juli ini nanti harganya relatif ada yang 4 ribu ada yang 5 ribu ada yang 6 ribu nah ini yang beli sudah oke ya jadi mas mon review lagi disitu juga ada penjual fresh chicken juga tapi yang pertama kali di kota ryo porogo ini menurut mas mon ya ini mas yuli karena jualannya sejak tahun 96 pertama kali di pojokan dan rame nya jen kalau gak percaya silahkan ke sini yaudah nanti proses pembuatannya seperti apa biar penonton tahu jangan di skip video hari ini semoga bermanfaat untuk orang banyak tolong di like dan komen dan di share ke sosial media teman-teman yaudah langsung aja nanti kita videokan lagi skidot nah ini sekali goreng 36 potong besar-besar potongannya jadi pahanya paha utuh dan sayapnya juga besar-besar nanti mas yuli ada temannya ini gak sendirian ini 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 mas mon loh batin lo kok sendiri ruwame seperti ini ternyata ada temannya temannya baru bata nah ini ya pokoknya kalau dari alalu morogo ngidul perapatan pertama pojokan langsung buka jam setengah empat jam setengah empat sudah mateng tutup gak pasti kadang jam delapan dan jam tujuh nah ini cara pembuatannya jadi diaduk di tepung setelah itu ditiriskan di sini nanti setelah itu ayah direndem biasanya direndem oke seperti ini ya caranya ikat dulu nah ini dicelupkan ke selupan oke caranya seperti ini ya ini safe safe beneran ini oh ngeri ya sekali goreng 36 potong loh besar-besar potongnya ini direndem sedikit-sedikit langsung dicelupkan ke tepung ini air putih biasa mas campur bumbu telur oh ada bumbunya jadi ada bumbunya ada telurnya iya ini celupan telur ya ada bumbunya juga ini mas yuli jualnya sejak tahun tahun 96 97 98 sampai lupa jadi kalau dari sekarang sudah hampir 30 30 mas ya 20 lebih ya 20 tahun lebih seaneki pun 2024 loh mas jualnya pintar mas jaman rient 2500 304 oh oke satu potongnya dia baru naik 2x 5.000 terus 6.000 baru naik baru naik ini naiknya sudah setahun setahunan iya karena tepung mahal dan semuanya naik ya mas ya oke ini caranya jadi direndem setelah diaduk tepung direndem di air ada bumbunya ada telurnya ini komplit atau satu butir itu sekalian putihnya sama kuningnya apa komplit ya segini berapa butir Pak misalnya gak tentu ya gak tentu jadi bisa satu bisa dua pokoknya gak tentu kamu hanya sekilo wangi masih sekilo oke oke ini diuruki tepung ini diambilkan tepung ini sekali goreng so apa so sehari habis 40 kilo jadi buka jam setengah 4 tutup jam 8 oke nah ini caranya jadi ngaduknya pakai tangan dua nah ini oke pakai perasaan ya ngaduk bro orang 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 buka tepung tepungnya kutah kutah kabel ini penuh dengan perasaan wow mantap sampai merata terkena tepung semuanya oke 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 satu kali pak satu kali pencelupan oh ini satu kali ya satu kali pencelupan biasanya kan ada yang dua kali pencelupan jadi ini penepungan dua kali pencelupan satu kali ya oke siap siap nah ini caranya wow mantap mas penasaran dengan perasanya oke nanti kita beli kita cip perasanya oke oke tonton sampai selesai jangan di skip pijuari ini lah ini pahanya wow paha berapa mas 6.000 paha 6.000 sayap 5.000 sayap 5.000 nah ini masuk semua oke oke nah ini masuk semuanya oke jadi masuk langsung berdua ya masuknya aduknya pertama mas yuli pas waktu masuk ke wajan berdua sama temannya oke ini sekali masuk jadi sekali goreng itu 36 36 potong ini ini lokasinya perempatan kidolan alun pokoknya rini yoh tuku yoh pokoknya setelah mas mon vlog ini pokoknya wilayah pengorok kota pokoknya wajib nyoba kesini mengicipi rasa fresh chicken di cinanya mas juli yang habisnya wah sangat banyak sekali 40 kilo ini menurut mas mon penjual KFC pedagang KK5 terbanyak hari ini yang pernah mas mon konten di ponorogo khususnya ya baru kali ini mas mon konten disini dan baru pertama kali ini juga mas mon mereview fresh chicken harbinya sampai 40 kilo per hari wah ngeri mantap oke ini buat motivasi mas mon semangat nah ini ya oke semuanya sudah masuk nanti kita videokan hasil akhirnya seperti apa dan nanti kita review rasanya oke terima kasih buat penonton setiap mas mon vlog mak pokoknya jangan lupa beli ke sini ini berbuknya seperti ini ya pojokan ya pojokan berbuknya seperti ini sangat besar sekali ada tulisannya KFC ya harganya mulai dari 4.000 5.000 6.000 pokoknya buat penonton setiap mas mon wajib ke sini oke terima kasih kita akan review nanti kalau sudah mateng Siki Dot Alhamdulillah yang ditunggu mas momon sudah mateng ini sudah mateng ya oke nanti kita review rasanya ini sekali goreng ini 36 potong oke ini proses pembuatannya itu tadi seperti yang sudah mas mon video tadi secara ngaduknya tangan dua dan cuma satu kali pencelupan di tepung ini alhamdulillah sudah mateng oke yaudah kita review rasanya Siki Dot Alhamdulillah ini sudah mateng ya mas mon sudah beli dan kita review rasanya oke mas momon penasaran dengan rasa preck bikinannya mas Yuli oke Bismillah ini masih panas ya oke ini dada ini mas momon beli dada cari rasanya oh Bismillah itu Rasmah Nihrohim ini ya wow wow jadi dagingnya empuk lembut dungunya meresap dan ini cuma satu kali pencelupan di tepung ya jadi tepungnya seperti ini jadi mirip KFC asli he di sini em kan em en tem em em ini bawang putihnya sangat terasa sekali macu sampai ke dalam ya sudah jangan lupa bantu subscribe, like, and share video hari ini semoga bermanfaat buat penonton setia mas monoflogmax cukup siang dari saya apabila ada konten saya minta maaf sebagainya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh